Bicara peran Pemda, pasti Pemda juga kita melihat namanya fokus mendukung pasti mendukung. Cuman selalu yang menjadi permasalahan adalah yang diurus oleh kawan-kawan di Pemda pasti akan banyak sekali cabang olahraga. Dan ini artinya pembagian daripada dana yang disiapkan juga pasti akan terbatas. Nah sehingga selain mengharapkan dukungan daripada pemerintah daerah, maka nantinya kita juga harus menciptakan kreatif thinking. Nah salah satunya adalah bagaimana menjalin kerjasama tadi saya sampaikan, menjalin kerjasama dengan media sehingga nanti kolaborasi antara media, perusahaan dengan Pemda PLT DKI nantinya bisa membuat sebuah komunitas baru di mana disitulah turnamen-turnamen yang punya nilai jual itu bisa diciptakan kembali di DKI. Yang pasti akan ada tiga konsep yang kita laksanakan itu pembinaan pemain, di mana pembinaan pemain ini jelas membutuhkan adanya pertandingan yang banyak gitu ya, kemudian juga pola-pola pelanggan yang baik. Kemudian yang kedua adalah kalau kita mendapatkan potensi-potensi yang terbaik serta dukungan supaya kegiatan bisa berjalan dengan baik, maka kita juga perlu melakukan program pemasalan. Nah program pemasalan ini artinya kita akan mendukung lebih banyak kegiatan-kegiatan, khususnya turnamen-turnamen dari level club gitu ya, yang dilaksanakan di weekend misalkan gitu ya, untuk bisa lebih banyak lagi muncul sehingga nanti animo untuk pertandingan dan semangat-semangat untuk pertanding itu menjadi lebih tinggi. Dan yang ketiga dan yang paling penting ini adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan media dan sosial media. Karena bagaimanapun keberhasilan daripada sebuah pelaksanaan pertandingan itu tidak bisa dilepaskan dari fungsi ketersediaan daripada pendanaan atau sponsorshipnya. Dan saat ini saya melihat bahwa kondisi sponsorship ini tidak bisa lagi dibangun hanya dengan model kita mengharapkan CSR atau dukungan dari pemerintah. Tapi kita harus membangun sistem yang out of the box, di mana TNC ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi mercusuar atau menjadi perdana untuk bisa kita ciptakan kerjasama dengan media dan publikasi terhadap kegiatan TNC ini bisa lebih masif. Setuju, makanya nih bagaimana kita sekarang menjalin bahkan bukan tidak mungkin ya sospek itu menjadi sebuah tools yang luar biasa. Ini kita akui dan bukan tidak mungkin, sebetulnya kita juga harus memberikan pencerahan bahwa atlet itu juga bisa menjadi model, bisa menjadi figur yang bisa dijual dari perusahaan. Ini juga perlu kita ciptakan sebuah nuansa bahwa atlet-atlet itu juga punya potensi yang cukup baik untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Dan selain itu juga ada sisi lain yang para mantan pemain TNC dunia seperti Mbak Yayung Basuki, Mbak Wiener, Mbak Enji yang pernah top di jamannya kembali tampil menjadi endorser-endorser. Serta para artis-artis kita atau kawan-kawan kita, penggiat sosial media yang senang bermain TNC juga kita harapkan kita bisa kolaborasikan ini sehingga konten-konten yang ditampilkan di sosial media itu menjadi lebih menarik dan bisa menjual. Terima kasih.